Hai tata keju mozzarella di pinggirannya seperti ini lalu tutup dengan cara melipat yang bagian pinggirnya seperti ini lihat bun hasilnya sangat meleleh kejunya Wih masih panas ini Bu Wih beneran panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Dapur Ibu Waliah kali ini saya akan membuat pizza teflon homemade yaitu pizza teflon yang mudah membuatnya dan Insyaallah anti gagal bahan-bahannya silahkan di screenshot sekarang kita akan aktifkan raginya dulu ini gula putih yang di bawah ini air hangat kita masukkan ragi instan kita aduk diamkan selama 10 menit lanjut ini tepung terigu protein tinggi susu bubuk campur bahan kering hingga rata lanjut sekarang kita campurkan ragi instan yang ragi instan yang telah di aktifkan tadi ke dalam tepung aduk dulu hingga menggumpal setelah menggumpal kita akan lanjut ulenin dengan tangan sampai tercampur saja dengan baik lanjut kita nguleninnya tidak sampai kalis tapi cuman sampai tercampur dengan baik sampai menggumpal seperti ini masukkan garam aduk lagi dengan rata setelah garamnya tercampur dengan rata sekarang masukkan minyak sayur aduk kira-kira 10 menit kok aduk sih ulen Masya Allah ulen kira-kira 10 menit setelah di ulen selama 10 menit ini telah kalis tapi belum elastis telah kalis betul Masya Allah jadi sekarang kita akan proofing dulu tutup adonan pizzanya dengan plastik web dan biarkan mengembang sekarang kita akan persiapkan toppingnya potong smoked beef sesuai selera potong sosis potong bawang bombay saya akan buka buat bulat-bulat paprika kita buang dulu isinya kali ini saya potong empat karena besar sekali kalau dibikin bulat-bulat jadi saya potong kecil-kecil seperti ini enggak kecil sih panjang seperti korek api seperti ini lanjut dengan paprika hijaunya topping untuk pizza itu bebas terserah Anda mau dikasih topping apa apalagi ini homemade oke jadi apa yang ada di kulkas silakan gunakan bisa menggunakan jagung manis bisa menggunakan jamur pokoknya bebas ya bun atau potongan ayam sesuai selera basuh pun bisa jadi selera Anda kalau membuat pizza teflon itu atau pizza homemade itu toppingnya juga sesuai selera Anda setelah dipotong kita sisihkan akan potong keju mozzarellanya setengah saja kita belah dua dulu kali ini saya menggunakan dua jenis keju yaitu yaitu mozzarela dan kwikmel bisa menggunakan keju permisan bisa pokoknya selera ini mah namanya juga pizza homemade atau pizza teflon ya bun ya jadi sesuai dengan selera masing-masing soal topping keju mozzarela ini kan yang khasnya ya bun ya kalau pizza itu kalau masih hangat dipotong kejunya akan meleleh sekarang kita akan potong keju quick milk nya seperti ini sementara toppingnya kita sisihkan kita akan kembali pada adonan pizzanya adonan pizzanya telah mengembang dua kali lipat sekarang kita tuh kan bun setelah mengembang dua kali lipat kita hilangkan udaranya kita akan gilas siapkan teflon oles dengan mentega atau margarin sampai rata seperti ini pindahkan adonan pizza ke dalam teflon kita tekan tekan tata keju mozzarela di pinggirannya seperti ini lalu tutup dengan cara melipat yang bagian pinggirnya ke dalam sambil ditekan terus muter tekan-tekan bagian pinggirnya seperti ini setelah rata tusuk-tusuk dengan garpu agar nanti saat dimatangkan atau dimasak tidak menggelembung kita beri saus bolognais ratakan saya akan beri sedikit saus juga di pinggirannya agar nanti warnanya cantik kita olesin sedikit saus bolognais seperti ini oke kita beri toppingnya paprika hijau sekali lagi bebas ya bun toppingnya itu mau menggunakan apa yang ada di kulkas lah dikeluarin pizza teflon jadi sesuai selera lah setelah paprikanya masuk sekarang kita beri sosis bawang bombay lanjut lagi dengan lanjut lagi dengan apa lupa namanya masya Allah apa lupa beef smoke beef masya Allah lupa quick milknya masuk ini nanti meleleh lumer mantep pokoknya lah bun mozzarellanya masuk kita kasih lagi toppingnya kita susun seperti tadi lagi paprika ini kalau beli mahal banget bun toppingnya banyak sosis toppingnya banyak sekali kalau beli pasti mahal ini smoked beef masuk mozzarella masuk lagi quick milknya masuk lagi ini ini wow istimewa ini pizzanya dengan ekstra topping terakhir kita masukkan onion ringnya oke siap kita panggang kita menggunakan api kecil cenderung sedang kita alasi agar bawahnya nanti tidak gosong kita taruh pen diatasnya tutup teflonnya dan bergoyang oke kita tutup teflonnya kita masak hingga matang sepertinya pizza kita telah matang sekarang kita akan coba potong matikan dulu kompornya kita potong sekarang wow lihat bun hasilnya sangat meleleh kejunya nah ini dia bu masakan kita kali ini pizza teflon mudah membuatnya dan insyaallah anti gagal cantikan bun sangat melted karena menggunakan keju quick milk dan mozzarella mudah-mudahan resep-resep dari saya bisa menambah daftar menu keluarga anda terima kasih buat anda yang telah menonton video saya yang telah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and share selamat pagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lihat bun hasilnya sangat meleleh kejunya ayih wih masih panas ini bu wih beneran panas loh Allah wih panas 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 terima kasih terima kasih